Bab 1819 Orang Licik Energi pedang menyebar Bung, apakah kau pikir seranganmu ini bisa membunuh kami bertujuh? Teriak seseorang Jowin menoleh, aku akan membunuhmu lebih dulu Formasi pil si Jue segera meledak Kini, Jowin tak lagi menahan diri Bung, ledak Ledakan pil si Jue tak bisa melukai mereka Namun, racunnya akan menyebar dengan sangat cepat Jowin kaget Karena dalam ruang lingkup terusan pasir miliknya hanya ada 6 orang Ada 1 orang yang berhasil melarikan diri Namun apapun yang terjadi Ia harus segera menyelesaikan 6 orang di depannya Ledakan total dari formasi pil si Jue menyebabkan racunnya menyebar sepenuhnya Semuanya tahan napas Jangan biarkan racun ini terhirup Gunakan sebagian energi abadi untuk melindungi tubuh dan keluarkan racun inil Seseorang memberi peringatan Namun, Jowin sudah tiba di depan orang pertama Tebasan Raja Naga Setelah menjadi dewa langit Kekuatan dari benih abadi ini tak bisa dilawan oleh orang-orang ini Orang pertama berubah menjadi patung es dalam waktu yang sangat singkat Kekuatan suanlang di dalam tubuh Jowin mengalir deras Jowin segera menuju ke orang kedua Sementara itu, di sisi lain, aura membunuh memaksa 5 orang berkumpul Helki dan Deka menatap tajam ke arah Esther Apakah kau pikir bisa menghadapi kami sendirian? Dulu, aku memang tak mampu Namun sekarang Sudah berbeda Apa maksudmu? Apa yang telah kau alami sehingga memiliki aura membunuh yang begitu mengerikan? Helki mengernyit Kaki Esther bergerak Dan seketika, aura membunuh yang menakutkan menyebar Semua orang merasa ada yang tak beres dan segera menjauh Esther jelas tak berniat menghadapi yang lain Aura membunuh yang tak terbatas langsung mengunci satu orang Orang tersebut terlihat tertegun Kemudian sosok berdarah melintas Dan tongkat hitam di tangan Esther dengan cepat menghantam ke bawah Boom! Kepala orang itu, beserta seluruh tubuhnya, segera jatuh ke tanah Pihak lawan sama sekali tak memiliki kesempatan untuk melawan Padahal, itu adalah seorang master dewa suan tahap akhir Bahkan ketika menghadapi dewa langit tahap puncak Mereka seharusnya masih punya kesempatan untuk melawan Empat orang yang tersisa merasa ada yang tak beres Yang paling penting, saat ini, aura Esther jauh berbeda Matanya merah, aura membunuhnya terasa nyata Esther yang merupakan peringkat kedua di daftar peringkat dewa suan Kebanyakan orang tahu akan kemampuan dan taktiknya Terutama deka, ia sangat mengenal Esther Namun, saat ini, baik dari segi aura maupun cara bertarung Esther sangat berbeda dari sebelumnya Apa yang terjadi padamu? Tanya deka dengan terkejut Esther menggenggam tongkat humot di tangan kanannya Sementara tangan kirinya perlahan diangkat Aura membunuh terus mengelilingi jarinya Ia menatap deka dan Helki Lalu berkata, inilah kekuatan benih abadi yang kalian inginkan Apakah kalian tak bisa merasakannya? Benih abadi Kau mendapatkan benih abadi Helki merinding Benar, tak lama lagi akan muncul seorang dewa agung baru di dunia dewa Hari ini, aku akan menggunakan kalian untuk menguji seberapa kuat hatiku yang dipenuhi hasrat membunuh ini Ujar Esther sambil tersenyum jahat Bas! Aura membunuh yang tak terbatas kembali menyebar Sebagai dewa langit tahap puncak Setelah menyerap benih abadi Kekuatan benih abadi yang bisa digunakan oleh Esther jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jowin Bunuh Deka berteriak marah Helki, jangan menahan diri lagi Lah telah mendapatkan benih abadi Kita harus membunuhnya Kemudian menghabisi Jowin Sehingga kita bisa membagi dua benih abadi itu Helki meragu sejenak Kemudian merapalkan mantra dan auranya meningkat secara drastis Jelas, Helki sudah siap untuk bertarung habis-habisan Sementara itu, Deka mulai membesar Kini tingginya 7 hingga 8 meter Berdiri dengan pedang lebar di tangannya Memancarkan aura yang dominan dan berat Ah! Terdengar suara jeritan dari kejauhan Orang ketiga Jowin menggunakan benih abadi untuk mengalahkan orang ketiga Dan bernafas terengah-engah Seluruh terusan pasir tampak hampir runtuh Kekuatan suanlang di dalam tubuhnya terkuras Dan bernafas habis saat menggunakan benih api abadi Tiga kali, ia mengalahkan tiga orang Namun, dengan tiga kali penggunaan benih api abadi Dan menjaga pedang domain di terusan pasir Kekuatan suanlang di dalam tubuhnya hampir habis 80% Masih ada empat orang lagi Jowin menarik nafas dalam-dalam Mengeluarkan pil emas griteluo dan langsung menggigitnya Energi dahsyat dari pil emas griteluo segera menyebar ke seluruh tubuh Jowin Jiwa murni di dalam tubuhnya menyerap energi yang dilepaskan oleh pil itu Bunuh Jowin menatap orang keempat dan langsung menyerang Di tangan kanannya, benih api abadi menyebar seperti jaring laba-laba Jowin menyadari setiap kali ia menggunakan benih api abadi Jumlah yang bisa ia kendalikan semakin banyak Di luar pedang domain, seorang pria bertopeng berkata Pil emas griteluo Kemudian ia melihat kekejauhan Esther juga mendapatkan benih abadi Kalau aku mendapatkan kedua benih abadi ini Dan mencapai posisi dewa agung mungkin Belum pernah ada yang mencapainya di dunia ini Suaranya terdengar penuh kelicikan Bab 1820 orang nyayan Pertarungan masih terus berlangsung Kekuatan pil emas griteluo mengalir ke dalam tubuh Jowin Dengan cepat mengisi kembali energi yang terkuras Dengan menelan pil emas griteluo Tubuh Jowin memancarkan cahaya keemasan Formula umur panjang beroperasi Jowin menatap ke arah orang berikutnya Di dalam domain pedang terusan pasir Wajah Seth terlihat sangat pucat Sejak dilingkupi oleh domain pedang Ia tak berani mengatakan sepatah katapun Sejak Jowin membunuh Larry sebelumnya Ia menyadari Jowin hanya akan menyerang orang-orang yang menantangnya Dan seperti yang ia duga Beberapa orang yang sebelumnya angkuh Kini sudah menjadi patung es Di dalam domain pedang Hanya tersisa empat aura Selain aura Jowin Hanya tersisa tiga orang lagi Tiga orang tewas hanya dalam waktu singkat Apa yang terjadi? Kenapa ia masih bisa mempertahankan domain pedang ini? Seth mulai panik Kemudian merasa sebuah aura mendekat dengan sangat cepat ke arahnya Jowin Aku bersedia menyerah Aku tak akan melawanmu lagi Teriak Seth Jowin berkata Kenapa? Sekarang ingin menjadi budak tiga tuan Dasar rendahan Kalau bukan karena kau sembarangan bicara pada Larry Aku tak akan diincar olehnya Dia oleh Yurong Aku merasa tak layak menggunakan satu talismen keadilan untuk menghadapi sampah sepertimu Tak disangka Kau masih berulang kali mencari masalah denganku Kau pikir siapa dirimu Mata Seth menyipit Kau adalah rubah perak Sudah terlambat mengetahuinya sekarang Malah petaka langit Teriak Jowin sambil meluncurkan serangan Jurus ini lebih kuat dari tebasan Raja Naga Boom! Pukulan ini mengandung kekuatan benih api abadi Tidak! Jangan! Lata ingin mati Faktanya Seth memang seseorang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat Sebagian besar waktu ia hanya bertahan hidup Ketika istana Yuqing kali ini terbuka Sebenarnya ia tak ingin datang Namun biasanya Ia sering menghindari tugas-tugas dari penguasa pedang daerah barat Karena para master dewasuan lainnya banyak yang sibuk Ia tak punya pilihan selain ikut dengan Larry datang ke sini Meski ingin menjadi dewa agung Ia tak terlalu berambisi Karena ia masih di tingkat dewasuan tahap akhir Belum mencapai puncak Mencari benih abadi bukanlah sesuatu yang ingin ia pikirkan sekarang Apalagi mati di sini Namun, karena sudah datang La tetap ingin mendapatkan beberapa keuntungan Pertama kali melihat Jowin Karena lah hanya master dewa sejati Seth ingin membunuhnya dan mengambil harta bendanya Kemudian ketika mengetahui bahwa Jowin adalah dewa suan puncak Ia langsung kabur tanpa berpikir panjang Setelah Larry tewas Ia mencari perlindungan dari Helki dan Deka Alhasil, kini tetap tak bisa melarikan diri Tidak Suara jeritan terdengar Seth merasa ada sebuah aura yang seakan-akan membekukan jiwanya Setelah tubuhnya tertutup es Ia bisa merasakan, napas kehidupannya perlahan-lahan menghilang Namun ia tak bisa bergerak Hanya bisa melihat dirinya perlahan mati Huh! Jowin menghela napas dan berkata Masih ada dua orang lagi Energi yang diberikan oleh pil emas Griteluo terus mengalir Dan jiwa murni Jowin juga berusaha sebisa mungkin menyerapnya untuk mengisi energinya Kemudian kembali menyerang orang kelima Sementara itu, di dalam sebuah aula Seorang pria yang memakai topeng berlari keluar dengan gembira Aku sudah bilang Datang ke makam Kaisar Ban ini sangat sepadan Ujarnya dengan gembira Sebuah suara terdengar dari dalam tubuhnya Kau sebaiknya bersembunyi dulu selama setahun Aku Khawatir sudah tak bisa menyelamatkanmu lagi Kalau Jowin memiliki talismen keadilan Ia pasti akan membunuhmu Aku tahul setelah aku menguasai jurus ini Di tingkat yang sama Aku akan tetap tak terkalahkan Apalagi Karena memiliki musuh yang sama Kami mungkin bisa bekerja sama Ujar Suni Ais Suara itu mendesah Di sisi lain Setelah lima kali berturut-turut menggunakan benih api abadi Tangan kanan Jowin sudah penuh oleh lapisan S Sepertinya sudah mencapai batas maksimum tubuhnya Bas Jowin langsung menghilangkan domain pedang Pil emas Griteluo terus memulihkan tubuhnya Dan Jowin menatap orang terakhir Orang ini juga tanpa kasihan Jelas Serangan terusan pasir yang berlangsung begitu lama Membuatnya cukup menderita Kini tubuhnya sudah penuh dengan darah Dan yang paling penting Auranya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya Jelas Pil si Jue ada efeknya padanya Jowin berkata Selanjutnya adalah giliranmu Orang itu sangat ketakutan Lima dari enam Dewa Suwan tewas dalam waktu singkat Dan yang melakukannya hanyalah seorang Master Dewa Langit Meski menggunakan talismen keadilan Ia tetap merasa sangat kaget Harus diketahui Hingga sekarang Jowin belum menggunakan kartu trufnya Lah belum menggunakan pedang retur Nevin Orang itu tiba-tiba melihat ke sisi lain Di sana berdiri seorang pria bertopeng Kalau aku mati di sini Kau tak akan bisa memberi penjelasan kepada Tuan Yan Teriaknya Tuan Yan Mata Jowin sedikit menyipit Kemudian menoleh ke arah pria bertopeng itu Prok-prok-prok Orang itu bertepuk tangan sambil berjalan menuju Jowin Tak heran empat kaisar abadi ingin membunuhmu Pada tingkat yang sama Kau benar-benar tak terkalahkan Jowin berkata dengan nada dingin Kalian berdua anjingnya Yan Jowin berkata Kament Jowin berkata Terima kasih.